selamat menikmati jumpa lagi di channel hasilnya service kali ini video akan menjelaskan bagaimana cara pasang simak terus tonton terus videonya jangan lupa kasih tombol lonceng di video untuk memperlihatkan gearbox yang lama dan ada perca-perca air berkarat itu tampilnya gearbox sudah aus atau bocor sebelum dipasang atau skrupnya dipasang permukaan bagian selnya harus di Hai dalam dulu supaya ayo tidak Oh mungkin selalu oke oke nonton terus videonya sampai selesai dan untungnya untuk dinamonya tidak terbakar itu dinamonya masih aman, lalu kita ganti gearboxnya aja kita lanjut pemasangan skrup-skrup untung gearboxnya dan kalau masang skrupnya harus betul-betul terceng mudah-mudahan bisa senang melihat video-video yang saya buat biar bisa menambah pengetahuan buat pemirsa semua nonton terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip terima kasih yang sudah berkunjung di channel hasna service selamat menikmati saat proses pengencangan skrup harus pelan-pelan dan rata jangan sampai kencang salah satu skrup karena kalau kencang salah satu skrup tidak imbang posisi kirbuknya atau silnya tidak rata bisa mencapai pengetahuan bisa mencapai pengetahuan ada apa? bisa berkunang ini brocar ini 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 Sampai jumpa Kita kencengin skrup dengan penuh hati-hati atau penuh perasaan Jangan sampai kenceng banget nanti malah threadnya bisa dull atau haus Jangan sampai kenceng banget Jangan sampai kenceng banget Oke, selamat menikmati Demikian proses memasangkan penuh hati-hati Terima kasih